Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel dan sesuai yang saya bilang di video sebelumnya saya akan membahas mengenai mobil baru saya jadi seperti yang kalian lihat mobilnya itu menggunakan sistem AT sliding di bagian depan kemarin sudah saya kasih tunjuk ya kerjanya bagaimana kemudian untuk di bagian belakang hanya menggunakan sliding damper biasa saja oke terus untuk damper sistemnya masih pakai front lantern kemudian di belakang pakai catcher plus damper biasa juga ada beberapa perubahan dibandingkan mobil saya sebelum-sebelumnya kalau untuk sistem fleksiblenya sendiri sih masih cukup sama cuman di bagian dalam ini juga ada perbedaan dengan mobil saya sebelumnya nah perbedaannya seperti apa kita buka dulu mobilnya dan kita lihat sama-sama oke jadi sudah saya lepas unit nose dengan unit centernya untuk penjelasan mengenai unit nose bersama dengan unit center juga akan berlaku hal yang sama pada unit tail ya karena cara pembuatannya juga sama oke kita lihat dari centernya dulu jadi kalau kalian lihat disini pada bagian center disini masih ada sisa tabungnya sedikit jadi nanti untuk memasang unit nose ke centernya si baut dari frame harus ditembusin ke sini seperti nge-baut biasa saja supaya dia dalam posisi ngunci waktu itu saya juga udah pernah jelasin bahwa bagian lubang disini tidak dilakukan drill lagi yang dilakukan drill itu masih di versi MS Cracky yang saya pernah bikin videonya yang lama banget itu pertama kali saya bikin tutorial MS Cracky oke untuk potongan di area gate-nya ini itu semua masih kira-kira sama ya kikirnya jangan terlalu banyak supaya unit nose sama unit centernya tidak kendor oke nah yang berubah itu adalah pada bagian penempatan spring nah disini kalau kalian lihat springnya itu masuk ke dalam tabung yang biasanya dihabiskan ya disini mungkin bisa lebih jelas tuh lihat ya jadi springnya itu ada di dalam nah ini sih memang tabungnya kan lebih tebal jadi diharapkan memang unit nose ini akan lebih awet dan posisinya karena springnya di dalam tabung ini lebih kejaga yang diharapkan adalah konsistensi pada saat suspensinya bergerak itu lebih baik dibanding cara pemotongan saya sebelumnya oke bagian untuk suspensinya sudah saya bahas dan saya cuma mengingatkan sekali lagi sebisa mungkin buat agar bagian nose center dan tailnya berada dalam keadaan sejajar seperti ini untuk memaksimalkan transmisi sehingga menghasilkan lari yang oke jadi tarikannya bagus dan juga kecepatannya gak banyak turun kemarin pada saat saya main ke Jordan Toys saya ketemu beberapa temen yang baru mulai main dan sudah menggunakan MS Recky dan menurut saya cukup jelas kelihatan mobil-mobil yang unit nose sama senternya tuh kayak kendor-kendor gitu biasa tarikannya kurang bagus setelah dia melompat atau pada saat dia mendarat tuh biasanya speednya akan hilang cukup banyak jadi saya selalu bilang pastikan bagian tutup covernya juga dalam keadaan rata kemudian ketiga unitnya berada dalam keadaan sejajar untuk memaksimalkan transmisi dari mobil kalian oke untuk bagian suspensinya sudah selesai sekarang ke bagian yang paling ditunggu kali ya jadi saya akan membahas mengenai 80 sliding bumper ini sekarang saya akan copot terlebih dahulu ya oke saya akan memulai membahas bagian bumper depannya untuk bagian dasarnya saya menggunakan rear brake FRP yang bentuknya seperti ini saya juga sebelumnya sudah menggunakan ini pada saat menggunakan pivot bumper dan juga 80 bumper di versi sebelumnya cuman sekarang saya menggunakannya dengan sistem bumperless jadi seperti kalian lihat bumper depan chasis MS nya sudah dipotong oke nah kemudian kalian membutuhkan sebuah angle plate untuk diletakkan pada bagian bawah kemudian kalian memerlukan sebuah plate untuk digunakan sebagai dasar dari sliding damper nya nah kalau melihat bentuk seperti ini kira-kira kalian sudah bisa nebak belum ini asalnya dari mana jadi plate ini asalnya dari multi rear wide stay yang bentuknya seperti ini ini kan kering banget sudah dipakai kalian juga kemungkinan besar sudah tahu ya nih kalau kalian lihat bentuknya seperti ini tuh ya begini nih jadi hanya bagian atasnya aja sih yang dipakai begini oke kalian bisa lihat perbedaannya ya setelah dipotong dan sebelum dipotong nah dari plate ini yang perlu diperhatikan adalah kedua lubang di sisi depan ini kalau kalian lihat jelas banget kalau ukuran lubangnya itu sudah lebih besar daripada biasanya jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan drill berukuran 3mm kemudian kalian drill sejajar seperti ini ke bawah ya tegak lurus pertama ya kemudian kalian miringkan platenya sedikit ke depan dan kalian lakukan drill kembali di kedua sisinya setelah itu karena ini kan platenya akan miring ke kiri dan ke kanan kalian miringkan platenya seperti ini kemudian kalian lakukan drilling lagi di lubang yang ini dan di sisi sebaliknya kalian lakukan hal yang sama ya jadi memang di beberapa posisi itu harus dilakukan drillnya karena ini akan melakukan beberapa manuver yaitu miring ke depan seperti ini ya platenya nanti pada saat AT sistemnya bermain dia akan miring ke depan kemudian pada saat dia melakukan tilting ke samping dia akan ke kiri dan kanan jadi lubangnya itu harus dibentuk lah kira-kira supaya dia bisa mengadaptasi dengan gerakan kiri dan kanan serta ke depan ya jadi jangan lupa jangan cuma dibesarin aja ya lubangnya seperti tadi saya bilang miringkan platenya lakukan drill miringkan lagi lakukan drill kemudian juga lakukan hal yang sama ke lubang di sebelahnya soalnya kalau kalian hanya memperbesar lubangnya menjadi 3mm atau 3,1mm nanti kalian akan berasa pas dimiringin gini tuh pergerakan bumpernya akan serat banget dan sistemnya jadi gak akan bekerja cuman pastikan kalian gak terlalu besar membuat lubangnya karena kalau enggak nanti bempernya akan sangat oblak dan itu bikin mobil jadi gak stabil sekarang saya akan menunjukkan gimana cara memasang bumpernya jadi setelah angle plate disini saya menggunakan baut berukuran 25mm ya yang kepalanya rata ini kita masukkan bempernya di posisi ini platenya setelah itu baru kita pasang sliding dampernya jadi kalau saya biasanya sih akan saya tambahkan dulu satu buah washer di kiri dan kanan seperti ini kemudian saya pasang plate sliding dampernya dan baru kita pasang tutupnya nah ini kalau teman-teman lihat di dalam springnya sudah ada tabung karet ya ini saya masukkan aja kayak biasa nah ini kemudian kalian kunci dengan menggunakan lock nut nah kalau sudah terpasang akan tampak seperti ini ya oke ini bagian bawahnya jadi ada angle plate terlebih dahulu sebelum kita pasang plate untuk dasar dari sliding dampernya kemudian kita tinggal letakkan pada mobilnya ya jadi seperti ini kita masukkan nanti akan terpasang seperti ini kemudian kita membutuhkan busing kuningan seperti ini nih yang sebelumnya sudah saya sering pakai di beberapa bumper sebelumnya ini kita masukkan dengan posisi terbalik seperti ini setelah kuningannya terpasang saya akan menambahkan satu buah spacer dengan ukuran 3 mm jadi taruh aja tepat di atasnya dan akan tampak seperti ini baru setelah itu kita letakkan spring beserta capnya di atasnya seperti ini baru kalian kunci bagian atasnya dengan menggunakan lock nut setelah semuanya terpasang akan tampak seperti ini baru kalian pasang front lantern systemnya nah jadinya akan seperti ini sebelumnya saya menggunakan spring berwarna hitam sebenarnya itu bebas sih sesuai kebutuhan kalian kalau kalian pengen pergerakannya lebih luas kalian bisa menggunakan spring berwarna hitam tapi menurut saya spring berwarna silver ini sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan saya dan juga karena spring warna silver lebih keras dia meminimalisir kemungkinan terjadinya backward angle karena tekanannya cukup kuat tapi itu juga tergantung kalian misalnya kalian butuh bempernya miring lebih banyak ya kalian bisa menggunakan warna silver supaya pergerakan ke sampingnya lebih banyak kalau kalian lihat disini karena saya menggunakan pair silver pergerakan ke sampingnya itu gak terlalu banyak ya lihat ini ngangkatnya cuman dikit banget tapi untuk pergerakan kedepannya bisa cukup banyak kayak gini nih dengan gitu angle nya bisa bertambah sampai level ini dan ini cukup ekstrim sih jadi kalian harus hati-hati menggunakannya di video saya sebelumnya saya pernah menaruh lanternnya itu agak ke atas sehingga waktu ngebuka terlalu besar karena itu saya pindahkan ke bawah untuk menyesuaikan dengan track juga dan kecepatan mobilnya kalau misalnya kalian merasa bahwa sliding damper ini terlalu sedikit derajatnya kalian bisa sisipkan satu buah brake sponge di bawah bumper untuk meningkatkan derajatnya jadi misalnya kita taruh brake sponge biru ukuran 1 mili otomatis pada saat posisi netral derajatnya sudah bertambah dengan gitu misalnya kalian mau lewatin lane change atau menurut kalian derajat ini terlalu minim, terlalu kenceng di belokan dan kalian mau mengatur sistem yang lainnya kalian bisa melakukan hal itu cukup dengan menyisipkan sebuah brake sponge maka derajatnya langsung bertambah oke jadi saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan mengenai update dari mobil saya yang baru sistem ini lagi cukup populer sih di Jepang karena di Jepang itu kan sekarang sudah nggak ada rocking straight dan temanya itu lebih ke digital curve dan kalau dari hasil ngobrol saya dengan teman-teman yang juga mungkin lebih paham dari saya mereka merasakan kalau ngelewatin digital curve itu memang lebih cepat pakai sliding ketimbang pakai pivot cuman kembali lagi itu tergantung kepercayaan masing-masing ya ini hanya menurut saya aja dan menurut teman-teman saya oke saya rasa sekian untuk video kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya